Saya kan bikin ada album Raya, setelah Raya saya album, Raya itu anak saya, terus ada Rosana, terus sempat saya bikin lagu juga Cikal, Galang, gitu kan, nama-nama, terus saya berpikir gitu, kapan gue bikin lagu tentang gue ya, gitu, ini album ini sekarang itu. Apa yang mau melihat dari seniman hari ini, om, musisi-musisi hari ini, om? Saya sangat sedih kalau ada Covid, ada tsunami, ada bencana-bencana kemanusiaan, politik, orang gak becus ngurusin orang, saya sangat sedih. Kenapa? Karena saya yakin tuh, orang-orang yang menderita itu adalah salah satunya pemerhati lagu-lagu saya. Wah, kecepatan hidup nih kayaknya. Halo, gue Sindu Alpito, kembali lagi di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Ini adalah part 2 wawancara Om Iwan Fals. Pada bagian ini, Om Iwan banyak bercerita tentang album barunya. Album yang melibatkan banyak banget musisi-musisi muda yang lagi bisa dibilang happening gitu ya di industri. Dan di sini Om Iwan juga mengklaim bahwa album barunya adalah album paling personal atau album yang penuh ego yang pernah dia buat. Jadi buat kalian yang udah nonton part 1 dan melanjutkan, selamat menikmati ya wawancaranya. Kan kemarin baru ngerilis 2 lagu tuh, Om ya. Selang 2 minggu lah gitu ya. Yang paling baru, yang 17 kemarin, Merah Putih. Nah ini menarik nih, Om. Ketika melihat Om Iwan membuka kolaborasi yang lebih luas lagi terhadap generasi-generasi yang bisa dibilang generasi saya lah gitu. Generasi yang hari ini ada di industri gitu. Nah saya pengen nanya nih Om. Sebenernya apa sih alasan Om Iwan untuk merilis karya-karya dengan mengajak yang muda-muda nih Om. Gak yang sendiri aja gitu. Ya di samping istilah turahmi, ya tentu kan janji istilah turahmi kan bagus ya. Memanjangkan umur, nambah pengetahuan, nambah ilmu energi gitu. Ternyata, banyak sekali ya bakat-bakat musik kita punya ya. Terutama kalau kita mau memperhatikan di jalanan ya. Di teman-teman indie, lalu di komunitas-komunitas teater gitu. Baik bentuk melodi maupun sastranya gitu. Bagus-bagus. Dan saya ingin sekali tahu gitu apa yang terjadi sih kekinian nih sekarang-sekarang ini. Tentu teman-teman yang jauh lebih muda kan langsung mengalami itu semua. Dan itu menjadi pengalaman spiritual ya, batin buat saya gitu. Ya sekedar ngisi hidup kan dari waktunya. Kan udah cukup lama juga sih Om gak yang bener-bener menunjukkan seorang Ewan Fals secara musikal dan personal sendiri gitu. Beberapa album terakhir, ya itu tadi melibatkan kolaborasi. Gak ada pikiran kayak, duh kayaknya pengen ego sendiri gitu. Ini sangat ego nih yang album yang ini satu nih. Tapi sebelum ke situ, saya ingin ke belakang sebentar. Saya berangkat dari sosial, kebersamaan. Jadi album pertama saya itu kelompok amburadu dulu. Itu ada teman dari, ada tiga teman ada di grup tuh. Lalu sempat juga saya bikin suami kan ya, tayang. Lalu ada kantata, lalu ada KPJ, kelompok punya jalanan, lalu ada grup kelompok kereta saya pernah bikin. Jadi hampir sebagian separoh perjalanan musik saya itu berangkat dari komunitas, grup gitu. Dan kolaborasi ya? Kan bareng-bareng mikir gitu. Tadi bahwa ini album ini ego saya dilengkapi. Iya, ini melulu tentang saya nih sebenarnya. Cuma memang ada banyak teman-teman, terutama teman-teman Cikal tuh. Anak saya, kebetulan dia produser, dia yang banyak memenit dan segala macem. Wah, teman-teman bagus-bagus ya lagunya kan gitu ya. Yang siapa, Rara Scar, lalu ada Danila, ada siapa, Nadine, ada Sandra Yati, baik. Ada Nona Ria. Itu kan kreatif semua ya. Ya, saya sambil belajar lah, sambil belajar apa sih, rupanya beragam warna-warni kan. Pilihan-pilihan melodi itu. Saya yakin itu pengkayaan buat perjalanan musik saya juga. Tapi sebenarnya kalau dari Om Iwan sendiri tuh punya semacam barometer atau parameter sendiri gak sih dalam menentukan siapa yang kira-kira Om Iwan cocok untuk Om Iwan ajak kolaborasi? Apakah kayak nyetel frekuensi bareng dulu, ngopi dulu, ngobrol dulu, baru menentukan iya enggaknya? Atau kebutuhan teknis musik aja gitu? Enggak, pada akhirnya emang ketemu kan. Ketemu, kerasa kan. Aduh, oh iya pas nih mau gue nih. Sebelumnya kan saya belum, ya saya, saya bukan pengamat. Tapi saya denger-dengar aja gitu dalam konser-konser saya perjalanan dulu sebelum pandemi dari kota ke kota itu. Hiburan saya dari, dari apa, denger lagu kan. Kan sekarang di handphone semua, ribuan lagu di situ. Nah, saya suka lagu-lagu yang apa, gak memperhatikan tapi seneng lagu Indonesia. Karena saya ngerti kan, saya bahasa Inggris enggak bisa. Jadi kan, oh rupanya di, itu banyak ya. Kayak di Bali ada no stress gitu. Wah itu kok nenangin gitu-gitu ya. Jadi, terus apa, ya ada, apa, Burger Kill, SID, terus banyak kan ya. Dan sekarang saya lagi kepikiran gitu, syarikat idola remaja dari Bandung. Wah itu keren banget, saya, saya ke fan juga tuh. Jadi, kemarin sempat bikin bareng-bareng dan sekarang dia, mereka lagi mempersiapkan album. Mudah-mudahan lancar lah gitu, pengen ketemu. Cuman ya karena pandemi ini kan, sebenarnya memang tahun-tahun ini panggung di rumah saya itu pengen diisi seperti itu gitu. Teman-teman, apa, jauh lebih muda lah gitu. Kayak kebetulan infrastruktur saya punya, ada sound, ada panggung. Tapi ya karena pandemi, akhirnya keinginan itu tumpah ke album ini, yang Ego tadi itu. Aku pikir pada titik tertentu sama semuanya, perilaku dan bunyi-bunyi. Oke, oke Om pertanyaan selanjutnya nih. Album-album Om Iwan ini saya perhatikan adalah penanda zaman gitu Om. Kayak kita balik ke dari dulu sampai sekarang ya. Misalnya saya ingatkan kembali gitu di tahun 85 Om ada KPJ, ada di situ Om ketemu Om Anto Baret gitu. Terus kemudian ada Saung Jabo juga, kemudian Om ada suami yang tadi udah Om sempat sebutkan. Terus kemudian ada Kantata juga. Om artinya udah berkolaborasi dengan seniman-seniman terbaik di generasinya lah, bisa dibilang seperti itu. Dan sampai hari ini Om keseniman yang seumuran anak Om gitu, yang jauh lebih muda gitu. Nah, saya pengen tahu bagaimana Om melihat musisi hari ini gitu di generasi-generasinya yang sekarang gitu di industri gitu. Karena Om udah punya pengalaman yang panjang nih bertemu dengan seniman di era-eranya masing-masing gitu. Apa yang Om melihat dari seniman hari ini Om, musisi-musisi hari ini Om? Itu tadi di awal itu kan bahwa mereka luar biasa pilihan-pilihan melodinya, pilihan-pilihan sairnya, terus sikap hidupnya. Saya, jaman saya belum ada kesadaran teamwork gitu, kerja tim. Tapi teman-teman hari ini tuh, mereka ada operatornya sendiri, ada urusan pakaiannya yang ngatur, ada urusan apa, artistik ya. Ada penata musiknya, sekolah dimana-mana, sekolah musik, ada disiplin, apa, gitu. Mereka sangat menguasai sejarah musik. Walaupun saya sama teman ada di, ini, kan ada yang dosen, ada yang apa, saya nanya sejarah musik, sejarah musik diceritain. Jadi, karena dosen, umurnya jauh lebih, wah, bego banget, gue gak ngerti. Selama ini hidup dari musik, tapi gak ngerti, apa, ini musik kan, aduh, terlalu kayak kantak dalam tempurung. Jadi, merasa, apa, Alhamdulillah, ada teman-teman yang menguasai pusat-pusatnya. Jadi, saya kalau bingung nanya, gitu kan. Dan mereka dengan senang hati ngasih tau juga, termasuk gadget itu. Walaupun berkali-kali dikasih tau, saya tetap lupa lagi karena, karena beda ya, saya ingetnya tuh. Sampai ngasih tau karena kesel, gitu. Ya, saya bergaul aja lah, berteman. Kan, kalau di musik ini loh, Mas Indu ya, gak ada itu, buat saya ya, yang pinjam istilah teman ini juga. Gak ada tuh yang namanya senior-junior. Yang ada tuh, A minor, D minor, C minor. Jadi, begitu udah cuning, udah ini, kamu E minor, saya E minor juga sama. Bisa nih, kamu E minor, saya ambil D minor atau apa, gitu kan, saya gak... Lembur ya, udah ya, kalau udah ketemu di musik ya. Iya, gimana? Gak ada apa, gak ada. Jadi itu sebenarnya, ya perkaulan aja. Kebetulan saya ada infrastruktur, ada rejeki lebih dari musik ditabung, beli studio, ada bikin studio, ada buat panggung. Nah, kalau bisa dipakai buat teman-teman yang lain, yang belum punya panggung, yang belum punya apa, ya membuka diri aja. Dari lirik, om, gimana? Beda gak, om, kira-kira, om, generasi yang sekarang dibanding generasi, om? Lo, pemerintah sangar-sangar, anak-anak, jajek itu, busetnya jajek seran tuh, kalau... Waduh, penyair ya, mereka penyair tuh, kalau saya penyuair. Jadi, wuh, keren-keren. Danila itu, waduh, terus Iskan, Iksan Skuter, waduh, itu... Dari Malang ya? Saya pernah nyanyiin lagu dia tuh, Serigala Petarung, waduh. Pemilihan diksinya, gitu. Dan mereka juga, sekolahnya bener, Sarjana Hukum, ada si Iksan itu. Nah, saya juga SMA bolosan. Jadi, wah, luar biasa. Saya optimis gitu, tentang musik Indonesia ke depan. Asal mereka gak jenuh aja, memang bener-bener memilih musik sebagai jalan hidup. Jadi, kalau bakat yang besar itu, cuma sekedar, sekedar aja, hanya, 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 hanya aja gitu. Ya, 14, sang, ini. Tapi, kalau memang dia memilih musik sebagai jalan hidup, udah punya bakat yang besar, fasilitas banyak, jaringan juga luas, untuk promosi dan segala macem. Itu gak disyukuri ya. Sayang, gitu. Kalau, dari potensi sih, luar biasa ya. Kalau, jaman dulu kan, lagu-lagu cenderung seragam. Kalau, sekarang, wah, macam-macem. Warna musik dari elektro, dari akustik, dari... Dan pasarnya pun lebih luas. Ya, lebih luas. Ada yang dengerin juga yang begitu-begitu. Sampai merchandise, dari kepala sampai kaki, itu bisa hidup. Bukan cuma dari tenggorokan, kan. Gue bilang, wah, hebat nih. Ya, wah, kecepatan hidup nih, kayaknya. Nah, om, tadi om sempat bilang, di album yang sekarang ini, om, ego lah. Nah, saya pengen tanya, seberapa personal sih, om, lagu-lagu yang om tulis sekarang ini? Ya, tentu catatan harian saya kan, penggalan waktu saya. Jadi gini, dulu saya sebelum album ini, ini kita ngomong album ya, album ini, saya kan bikin ada album Raya, Setelah Raya, saya album, Raya itu anak saya, terus ada Rosana, terus sempat saya bikin lagu juga, Cikal, Galang, gitu kan, nama-nama. Terus saya berpikir, gitu, kapan gue bikin lagu tentang gue ya, gitu. Ini album ini, sekarang itu, makanya judul albumnya, Pun Aku, gitu. Ya, maksudnya, air laut asin sendiri lah, gitu. Kayaknya, saya bikin, nah, itu maksudnya, gitu. Ini aku, ini saya, saya melihat Cebong Kampret, Kantun Kodrun, Taliban, Saliban, COVID, atau saya merendung tentang merah putih, gitu. Udah, gue udah ngomong tentang merah putih di tahun 80. Udah ngomong, tapi lo masih ngehe aja, gitu kan, katanya. Atau, apa gimana, gitu. Enggak, aku pastiin, sampai kapanpun saya menceritakan. Lalu, saya ngomong tentang, wah, apakah kita, kayak, apa bedanya sama genteng, kumpulan genteng, gitu. Wah, kita hilang satu kan, yang tidur di bawah gak nyanyak, gitu. Jadi, kompak lah, gitu. Macem-macem cerita di album itu. Dan itu semua tentang, tentang saya. Hanya memang untuk menyampaikan, wah, ini, cike, bang. Wah, ini cocok nih, pak, ini nyanyi ini. Wah, ini, 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 oh, ini, ini, oh, ini, gitu. Wah, terserah, aku, banget. Mending, aku udah bikin, udah store ke dia, anak saya, seter 50 lagu, tuh, berapa, gitu. Jadi, saya sudah pilih, kayaknya yang ini, pak, ini. Dan masuk akal. Lalu, Lava. Lava Pratomo, ya, produsernya juga. Iya, itu. Dia sangat cabar. Gila, itu anak muda, udah kayak kakek-kakek. Anak muda kayak kakek, gue bilang, wah, tenang pembawaannya. Iya, jadi dia, wah, oke. Dan jadi keranjang sampah, gitu, kan, ya. Wah, hebat. Dan untuk, untuk, apa, mengakomodir, apa, itu, ya. Ya, memang syarat seperti itu, kayaknya. Nampung, baru nanti pas edit, apa, mixing, dia eksekusikan. Wah. Dan, oke. Saya selingat prosesnya. Saya cuma store lagu, dan nurut tema Lava sama Cikal aja. Masuk vokal, ini, udah musik jadi, oh, udah gini, gini, gini. Dan rupanya, dia cuma nerusin dari musik dasar yang saya kasih itu. Oh, ini kayaknya ini, kayaknya ini kontrabas. Oh, kayak Celo, nih, kayaknya. Piano aja, nih. Terbuka banget ya, om, gimana ya? Aku buka. Aku percaya, aku. Bahkan yang kur-kur aku gak libatin, tapi gak masuk, sih. Bahkan temen-temen kayak Sandra, apa-apa, gitu. Gimana, om, ini? Ya, terserah lu, lu, bukan anak kecil lagi. Masuk aja. Ganti, kalau perlu ganti sair, dia ganti sair, ya. Bikin masuk, dibait keberapa, gitu, ya. Rupanya sair itu bagus. Ada keharusan memberikan pencerahan, penerangan, membuka hati, pikiran. Wih, gila, Sandra ini. Dan kebetulan, ya, masuk akal, karena dia sayang dengan masyarakat adat. Dia concern sama lingkungan. Dan bukan cuma sekedar nyanyi, tapi punya opini. Punya pendapat. Saya ngerasa ada sayap juga. Berarti om Iwan gak ada, kayak, menjaga bener-bener, oh, nih, lirik, jangan deh yang ini. Atau kayak, terserah lu musik gimana, tapi yang ini batasan gue, gitu. Kamu juga punya aturan sendiri, kan, tau batasan, kan. Saya percaya, itu. Saya percaya sama lingkungan saya. Kalau enggak, saya busuknya menderita, dong. Apa, udah capek, gak percaya. Mereka bukan anak-anak lagi, mereka bisa hidup. Tau baik-baik, buruk, gitu. Soal salah bener, ya, biasa. Ada pengadilan, kan. Kalau memang terjadi, ya. Kayak saya, contohnya, proses jering, lah, gitu, kan. Saya juga senang sama teman-teman SID, gitu. Ya, dia harus hadapi semua itu dengan gagah, gitu, kan. Soal salah bener, ya, silahkan aja proses. Tapi saya senang dengan anak-anak yang bersemangat, gitu. Dia bela reklamasi, dia protes tuh, Enggak percaya vaksin, apa, gitu, gitu, ya. Walaupun pasti banyak yang marah, tuh, orang-orang yang meninggal karena keluarganya, gitu. Tapi, ya. Saya kalau ngomong semangat teman-teman muda merinding, ya. Bahwa itu masih ada, gitu. Soal salah bener, itu proses. Ayo sama-sama, tapi yang penting dasarnya cinta, merah putih, apa, kita hidup bersama, gitu. Ya, namanya orang, kan, nabi bukan apa bukan. Orang suci bukan, gitu. Soal yang lain-lain, ya, hidup, ya. Ya, begitulah hidup, ya. Dengan segala dinamikanya, ya. Iya, bro. Gini, om, saya besar di generasi dua ribuan, lah, gitu. Dua ribuan ke sini, gitu. Saya mungkin gak mengalami banyak yang penggemar-penggemar Om Iwan alami tumbuh bersama Om Iwan di jaman-jaman. 80-an, 90-an. Kadang saya mendengar dua lagu Om terakhir, itu saya berpikir seperti ini. Om Iwan tuh udah dititik, gitu, menurut saya. Berhak untuk kecewa dengan negara ini, bahkan, gitu, ya. Dengan apa yang udah Om melakukan sepanjang karir Om sebagai seniman, gitu. Tetapi justru output yang keluar, gitu, di merah putih, misalkan. Itu kembali lagi, Om kasarnya gini, ya. Kayak udah kecewa, gitu, ya. Kecewa berkali-kali. Tapi Om tetap melakukan itu, gitu. Tetap-tap ngomong tentang tanah air, ngomong tentang kedamaian, segala macem. Kadang, kapan nih nunggu waktu Om Iwan ngomong tentang dirinya sendiri yang mungkin perasaan marah yang seperti apa? Atau cinta yang seperti apa, gitu. Ya, itu tadi. Yang di album itu tadi saya sempat selintas, gitu, kan, yang pun aku, gitu. Pun aku, gitu. Ya, eh... Apa ya, saya hidup di sini, lahir di sini, gitu. Saya merasakan, Bang Iwan, mampir, kalau Jumatan, gitu. Ayo, ngopi, gini, ini. Ya, iya. Ya, tapi enggak, enggak mampir, lewat, gitu. Ya, iya, gitu. Mau ke sini, di mana alamat itu? Oh, di situ, dua belokan lagi, gitu. Di sana. Nah, selalu dijawab, gitu, dengan ramah, walaupun sininya jauh, gitu. Tapi, itu yang membuat saya juga enggak bisa, enggak berdaya untuk enggak mencintai Indonesia. Dengan, maaf, kalau pinjem istilahnya Rocky Gerung, itu kedunguannya, apa, gitu. Atau kegeblekannya, atau kekoruptorannya, apa, pejabat-pejabat yang ditangkepin itu, gitu, kan. Atau cita-cita aktivis yang begitu mulia. Ya, yaudah, ini saya, gitu. Saya begini. Ayo. Wah, kalau dibandingkan dengan penjajahan, 300, katanya gitu ya, menurut secara yang ini tertulis, 300 tahun. Indonesia baru 76 tahun. Masih, utangnya masih banyak, 200 berapa tahun lagi, baru sampai. 76 tahun. Penjajahan 300 tahun. Sebelum masa penjajahan, tuh, wah, raja-raja tuh berkelayu, macam-macam gitu ya, cerita-cerita. Tentang kayak gitu ya, secara. Ya, saya bukan sejarawan, tapi dilihat dari angka-angka itu aja, kan. Itu bisa jadi, apa, bukan berarti memalumi, enggak. Wah, enggak. Bahkan saya, kan kalau gini, soal koruptor, ya, Bapak Macontoh, nih. Orang-orang bilang, hukum mati, ini kan melanggar HAM, ya, hukum mati, ya. Saya ngusulin dulu sempat tuh, yaudah, enggak usah hukum mati, hukum setengah mati aja, gitu. Jadi udah, koruptor, kan enggak melanggar HAM, gitu, jadi udah mau mati, hidupin lagi, sebuin lagi, asik, saya terus gitu, sih. Udah, gitu aja. Ya, saya ngusulin gitu, terus, apa, enggak tahu, saya sayang banget ya sama Indonesia. Apa mungkin karena Bapak saya mentara, atau Ibu saya juga sangat bersemangat dalam mendukung, kalau ngomong tentang kekesatriaan, gitu, kepahlawanan, gitu. Dan, apa, sampai sekarang juga Ibu saya masih aktif di kegiatan sosial, Alhamdulillah. Dan tentu, itu mempengaruhi saya juga, gitu, kan. Teman-teman OI juga begitu antusias dalam prosesnya. Ya, enggak tahu, saya enggak bisa ngomong tentang cinta itu, apa, kenapa begitu, gitu. Jelasnya enggak bisa bisa Inggris. Jadi, itu proses yang organik ya, Om, ya. Iya, iya. Keluarnya seperti itu, ya, kayak, udah. Enggak ada waktu untuk, apa, merekayasa, apa, gimana, gitu, ya. Ah, enggak ngerti lah, saya jalanin aja, dari waktu ke waktu, detik ke detik. Cuman yang saya tahu, gimana enggak merugikan orang lain. Bermanfaat sebisa mungkin, gitu. Walaupun saya masih pakai celana yang limbahnya ngotorin sungai, ya, itu. Masih kadang-kadang makan makanan yang enggak sehat, gitu. Tapi saya tahu, bahwa ini salah, gitu. Ya, pelan-pelan, apa, sama-sama kita, apa, beberes, ya. Benar. Dan teman-teman bersemangat, ya. Anak-anak muda tuh semangat, loh. Kemarin tuh ada digital bergerak, gitu. Wow, anak-anak, umur 20-an, gitu. Bang, ini bang, bikin ini kegiatan sosial, apa, untuk nolong yang kena COVID. Minta, ini gitar untuk lelang, apa, gitu. Wah, alhamdulillah laku juga. Ini, ini ya, transparan. Nanti orang bisa cek, bisa ini, ini, ini. Bergairah, gitu. Waduh, gila, masih ada Indonesia ini, gitu. Ya, kan, kita gotong royong. Musyawara, walaupun gayanya gitu-gitu, enggak, repat, apalah, apa, K-pop, apa, gitu, kan. Lagi, enggak, masih merah putih, masih ada kok, masih terasa kok, itu. Berkibarnya, gitu. Kalau mungkin, enggak bisa diomongin, bisa jadi, ya. Enggak bisa, gayanya beda. Tapi itu, saya masih rasa itu, masih ada rasa. Kalau dalam kondisi seperti ini, pandemi, ada berapa daerah. Tapi, ini, off the record, gitu, kan. Yang ngerayain 17 Agustus, sana, dong. Di speaker, wah, anak-anak kecil, waw, lelong, mbak, aduh, lelong, gila, berani banget, gitu. Saya takut, tapi saya dengar suaranya. Hah, apa enggak ditangkep, gitu, apa enggak. Begitu cintanya, loh, ngorbanin dirinya. Tapi, kayak, om, tadi saya tempat singgung, udah mau 50 tahun di industri, gitu. Masih ada yang belum kesampaian, om? Kan, ini, apalagi, nih, album, dengan, tadi, om, udah mengklaim ego aku, gitu. Apa lagi, om, yang mau? Gini, apa, kita, ya, maksudnya, kembali ke seolah orang lain lah, akhirnya, ya gitu, ya, abis gimana, kan. Saya terima kasih sama fans, apa, pemerhati lagu-lagu saya. Karena kalian lah, saya disini duduk di wawancarin sama sindu, kan. Saya sangat sedih kalau ada COVID, ada tsunami, ada bencana-bencana kemanusiaan, politik, orang enggak becus ngurusin orang, gitu. Saya sangat sedih. Kenapa? Karena saya yakin, tuh, orang-orang yang menderita itu adalah salah satunya pemerhati lagu-lagu saya. Gimana saya bisa ongkang-ongkang kaki kalau umpamanya dia rumahnya hancur, kena tsunami. Kalau dihina sama orang lain gara-gara cuman rasis atau apa, persoalan-persoalan yang itulah, ya. Pengurus negara enggak becus sehingga menderita hidup, gitu. Itu saya ingin pendengar lagu saya dapat menemukan dirinya dengan wajar. Itu proses, gitu. Kalau istilah orang politik, gitu, kantong terisi, otak terisi, perut terisi, gitu. Gue pengen benar itu. Mereka sejahtera, lahir batin, sehingga bisa mengapresiasi lagu saya lebih detail. Lebih lebih 360 derajat kalau perlu, gitu. Karena saya senang nyanyi, saya senang lukis, gitu. Dan kalau diapresiasi, senang, kan. Nah, gimana mau diapresiasi kalau umpamanya pemerhati lagu saya setengah-setengah, gitu. Sibuk menghalau bencana, sibuk persoalan cebong kampret, umpamanya. Dan segala macem, gitu. Kalau dianggap itu cita-cita yang belum tercapai, ya itu. Ya, nggak tahu kapan. Tapi saya ingin sekali mereka hidup sejahtera. Lahir batin. Dan pastinya hak-haknya terpenuhi, om. Iya dong, iya dong, iya dong. Apalagi kita, kita kan bagian dari umat manusia di dunia, ya. Kumpulan-kumpulan manusia. PBB ada, gitu kan. Jadi kalau... Cuman ya, saya bisa apa, gitu. Kecuali bikin lagu atau urek-urek, gitu. Ya, itu sebisa mungkin saya, apa, siapa tahu menginspirasi lah tentang kebaikan. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, itu yang menjadi kegelisahan saya, gitu. Ada, ada ini nggak, tapi, om? Lagu-lagu yang... Aku kan kadang suka tuh, om. Kadang iseng nih, om Iwan nih, lagu nulis belalang tua, atau apa, gitu. Ini, saya kadang, jujur om, terpukau dengan, kok bisa ya, gitu. Sampai ke pemikiran-pemikiran yang seperti itu, ngasih judul, apa, pesawat tempur lah, apa, atau tanggal aja. Di masa-masa belakangan ini, ada imajinasi yang kayak, liat nggak sih, menulis lagu, tapi mungkin terinspirasinya dari hal yang nggak pernah terpikiran sebelum, kan. Mungkin kehidupan paralel, mungkin. Maksudnya kehidupan paralel gimana, jadi? Kan, ya, ada orang yang percaya kalau misalkan kita juga punya kembaran di dunia yang lain, gitu. Tapi ini bukan dari pendekatan agama, sains, gitu. Kayak ada... Yen, atau apa, gitu. Ya, percaya sih, percaya. Kayak lagu-lagu yang kayak terinspirasi dari hal-hal yang abstrak, gitu. Ada nggak menikah belakangan? Wah, justru sekarang ini bermunculan yang begituan. Ini yang bermunculan. Saya punya waktu banyak untuk melihat ke langit, kan. Saya punya waktu banyak untuk bergaul sama tanah, gitu, dan. Punya waktu banyak untuk melihat ke dalam. Ya, pasti bermunculan. Istilahnya dalam tanda kutip, belalang tua lah. Ini sekarang lagu-lagu saya yang lahir dalam masa pandemi, belalang tua semua. Timbul dari keseharian, dari renungan-renungan. Iya, barusan juga kemarin sempat nonton film kan di televisi apa yang banyak tuh. Netflix apa-apa gitu kan. Wah, tentang makhluk luar angkasa. Lihat, iya, orang bumi kalau nggak usah ke planet lain. Kita naik pesawat aja nggak kelihatan kalau di bawah. Yang kelihatan cuma awan, orang kecil-kecil kalau udah mau mendaratkan, segini-segini. Nah, sementara miliartan apa triliunan itu di sana. Terus pernah, kalau dari sisi agama kan, sebelum Nabi Adam kan, ada makhluk purba apalah di itu kan, yang ini. Saya percaya, cuma karena saya bukan ilmuwan. Saya menghormati, apa, itu gitu. Ya, mudah-mudahan makhluk asing itu nggak jahat. Tetapi, ada teman saya pernah ngomong, Bang, kayaknya ini kita suka bumi kompak ini, gitu. Mesti diserang dulu nih sama makhluk angkasa lain, supaya kita bersatu nih. Kalau nggak, iya kalau diserangnya yang nyerangnya bego gitu. Tapi kalau yang nyerangnya ilmu poketahuan-nya jauh lebih beradab. Jauh lebih beradab. Orang-orang planet mana, gitu kan. Iya kan, nonton nggak tuh? Iya, ini kepangeran ini. Pihara manusianya di sini, di bumi. Wah, jadi kita kayak kambing semua. Kemarin justru saya nonton film apa itu. Ternyata yang virus itu, bukan si COVID atau segala macam itu, virusnya justru manusia itu sendiri. Itu yang merusak tatanan katanya. Makin, wah, gila, gue virus cukup. Pikir-pikir. Iya juga ya. Karena kita merusak juga ya. Gimana tentang penimbun, gimana koruptor, kalau gimana orang-orang jahat itu yang merugikan orang lain. Apakah namanya virus? Kayak gitu-gitu. Oh, yang merusak, yang memotongin alam itu, yang merusak alam itu kan. Apa bedanya sama si COVID yang masuk ke kerompokan, ingin kita itu masuk ke paru-paru kita? Atau, ah, nggak beda loh. Jangan berlagu dah. Kan gitu, istilahnya kan gitu kan. Film ini, film dan masuk akal. Apa iya gitu ya? Iya, kayaknya. Saya berpikir, wah, sombong banget gitu ya. Setiap harinya kita dihadapin sama alternatif pikiran ya, ngeliat, nonton, ngeliat kayak gitu-gitu ya. Tadinya, takut. Tapi, lama-lama saya pikir, nggak engkau, pesenin aku bakso di sana dong. Angen banget ya, toprak atau apa-apa sana ini. Kita nggak tahu lah, ada COVID-19, tapi bismillah aja udah, pokoknya yang penting udah diikut protokol. Wah, liat saya terharu, liat orang nganterin makanan gitu. Sementara, cerita tentang alien, dengan pesawatnya. Itu tahun 52 loh, Washington udah di, apa, Amerika tuh, istananya tuh, udah didatengin sama tering terbang-tering terbang gitu kan. Dengan kecepatan yang... Oh, yang kemarin di dokumenter ada di Netflix ya? Nonton kan? Iya, nonton. Nah, itu jawabannya. Dan yang liat banyak ya? Makanya, yang liat banyak, bukan cuma satu. Akhirnya, kalau keluar malam gue pengen liat, ada siapa tau ya, om, siapa tau. Gue pengen gue ajak nyanyi, gue panggil. Gila ini. Orang udah kemana-mana, kita masih ngebongin masyarakat. Vaksin lah, dibisnisin lah, apa, apa, PCR. Mahalin dia 96 ribu, kita berapa ratus ribu. Untung Jokowi udah turunin ya. Tapi saya pengen gratis tuh harusnya tuh. Mulai-mulai Tuhan ya. Ilmuwan kita nemuin itu ya, obat. Sehingga bisa gak impor atau apa gitu. Ini orang juga kemana-mana gitu nih, masih... Masih mikirin nih? Masih, iya, gila gue bang. Banyak diambilin sih ini kita ya. Harta kita. Jasmani, Rohani kita. Om Iwan sendiri kalau lagi santai gitu, tertarik nontonnya yang gitu ya, sci-fi atau tentang... Ya, kalau ini kadang-kadang dokumenter, sejarah, tapi saya gak pernah tahu judul-judul. Cuma nikmatin waktu aja. Lihat. Oh, kayak film drama gitu, Om? Kadang-kadang suka nonton juga. Ini seri ya? Seri. Seri, seri, seri. Apa Om? Terakhir. Yang terakhir itu yang Animal Kingdom. Ada satu keluarga penjahat. Tadi saya pikir kayak film-film nasional geografik itu tentang binatang-binatang. Pas lagi pandemi. Kan saya kena nih sempet isoman. Sempet apa, sempet, sempet, ya... Tapi OTG apa gitu ya. Tapi udah sembuh sekarang. Kayaknya udah aman. Dalam kondisi itu, buka-buka handphone kan. Sekarang ada. Wah, ini kayaknya seru nih binatang-binatang gitu kan. Begitu lihat sekali, seri. Loh, kok bukan? Tentang keluarga penjahat. Jagoannya ibu-ibu itu, nenek-nenek itu. Nonton aja udah gitu? Nonton aja kan. Gak ada waktu sambil ini nonton sekali. Gue pikir, kok bersambung? Seri ini. Saya gak lihat kan namanya siapa yang bikin apa ini. Pokoknya buka aja lah gitu. Karena capek bikin lagu atau apa gitu. Sudah. Loh, kok penasaran? Gue besok ngetah lagi. Masih ada besok lagi. Sampai tiga hari tuh masih satu-satu. Begitu hari keempat, udah gak berhenti terus. Jadi ikutin, jadi masuk ke dalamnya. Brengsek gue dikerjain ini. Malah jadi stress karena nonton seri. Jadi malah jadi imun. Jadi bisa turun lagi dong. Udah sehat-sehat. Tapi menarik-menarik loh. Itu mereka bisa bikin cerita. Cita-cita politik juga tuh ya. Rupanya karena banyak yang bikin katanya. Saya bilang, enggak om itu sutradaranya bisa banyak-banyak orang katanya. Saya belum perhatiin sampai situ. Cuman baru ngisi waktu aja. Belum buka pengamat film. Enggak, enggak. Bukan wakil lah. Enggak, enggak. Karena saya berpikir juga gitu. Apakah dengan perjalanan om yang sangat panjang. Akhirnya om kembali ke basic. Dalam artian penuh hal-hal yang simple dalam hidup. Simplisitas, aransemen, enggak terlalu gimana-gimana. Itu terjadi enggak sih yang kayak gitu? Iya. Tapi kalau dalam bicara soal album gitu. Itu artistik lah ya teman-teman. Kayak Cikar sama Lava yang ngatur dinamika. Oh ini perlu pakai ini geseko, perlu pakai band. Oh ini perlu pakai gitar doang. Oh ini perlu piano. Kalau dasarnya saya buat semua pakai gitar. Kembali ke soal kesederhanaan itu kan. Iya memang itu cita-cita. Tapi untuk mendapatkan kesederhanaan itu prosesnya banyak sekali. Untuk jungkir balik. Ternyata kesederhanaan itu mewah. Iya kan sederhana gitu. Kita bareng-bareng gitu ke kuburan gitu. Ngapain lu mau orang kaya, orang miskin, jahat, orang baik kan mati juga. Kan sederhana ya. Tapi rupanya untuk jalan kesitu dengan riang gembira, dengan penuh rasa syukur kan. Gak bisa. Coba kasih tau anak-anak umur 15 tahun kalau gak gebeter kakinya. Gak kan gue pengen hidup seribu tahun lagi ya. Enggak dek. Tarik nafas yang dalam gitu bersyukur. Iya. Lu dong ngomong alhamdulillah lu. Berarti udah selesai masalah lu kan gitu harusnya. Iya emang tapi gimana. Wah ya selamat berjuang kan. Selamat menjalani itu semua. Dengan, ya saya gak tau, saya gak bisa bantu. Saya gak bisa. Tapi itu dahsyat itu. Persoalan itu. Dan ujung-ujungnya cuma kain kafan. Sederhana banget ya. Iya. Cuma itu. Dalam kesederhanan kita gak boleh ngerugin orang lain. Gak boleh ngerugin alam. Bahkan ngerugin diri sendiri. Kan gak boleh kan. Bunuh diri kan gak boleh. Nah, tapi lu harus seneng. Gimana ya Pak? Sorga, jangan tunggu ntar. Sekarang harus jadi sorga. Tapi lu gak boleh ngerugin orang lain. Tapi gak boleh. Ada koridor-koridor ya om ya. Kita gak bisa. Kita nyakal. Lolos. Oke bro. Berdeka. Berdeka. Ini ngomong Agustus. Berdeka lu. Kalau berdeka kalau udah. Selamat berjuang. Oke. Teman-teman. Terima kasih nih kayaknya om. Kita udah cukup nih. Ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kalau ada lain kesempatan. Iya, iya. Saya soan lagi ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini teman-teman ditunggu pun aku ya om ya. Album terbarunya om Iwan. Kemarin udah ada dua single yang udah dirilis. Nah ini kalau teman-teman perhatikan nih. Spesial juga. Karena om Iwan di Merah Putih ini. Jarang ya om ya pake. Dan baru pertama yang direkaman di album ya. Dengan sangat-sangat sederhana. Dan itu langsung lagi rekamannya. Live ya. Live langsung. Kemudian dengan harmonika. Dan rasanya gimana om diproduserin anak sendiri om? Ya makin mesra aja. Buat teman-teman gambaran. Makin seneng lah. Beliau dimikir wah anak gue bisa kerja nih. Jadi diproduserin langsung sama Cikel dan Lava Pratomo. Lava Pratomo itu udah sekarang ya bisa dibilang jadi icon produser generasi muda juga ya. Oh gitu? Iya om. Kan Danila kan dulu Lava yang sama Lava lah. Album pertama yang Danila gede itu. Saya tau dia yang ngiringin Danila. Iya tapi dia penulis om. Penulis lagu juga. Saya baru tau terakhir waktu dia bikin prakata tuh. Rupanya penyair deh ya. Iya. Album pertama Danila itu kan akhirnya 90% lagunya. Sairnya dia? Lava ya. Lagunya. Sair dan lagu. Oh. Gitu. Dan... Saya baru tau dari sini dong lah. Lavanya gak pernah ngobong. Ini om tenang diam ya. Jadi si... Apa? Album Pun Aku ini memotret. Kalau menurut saya om. Memotret hari ini. Lewat perspektif om Iwan dan... Generasi musisi hari ini yang tadi om Iwan sudah ceritakan ya. Om Iwan juga terpukau. Jadi tunggu aja ya om ya. Oke terima kasih banyak sekali lagi om Iwan. Sehat-sehat selalu ya om ya. Semoga keluarga om Iwan juga sehat-sehat selalu. Dan lancar semua. Karya-karyanya dan play-playnya. Terima kasih pertanyaannya. Sama-sama om. Oke. Saya Sindu Alpito. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam pengasih pan musik Indonesia. Bye-bye. Selamat menikmati.